Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu wabarakatuh Wabarakatuh Pertanyaan saya mungkin ini diluar dari materi Berdasarkan fenomena yang biasa terjadi Yang pertama Ada kasus Mengikuti Masbuk yang mengikuti orang yang sholat sunat Tetapi sholat sunatnya itu Dia ikuti pada waktu Mengikuti sholat wajib yang Dijaharkan Bagaimana Yang seharusnya dilakukan oleh orang yang sholat sunat ini Sementara dia diikuti Pada salat jahar Apakah dia harus menjaharkan bacaannya Ataukah dia sirkan Yang diikuti ini Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ta'ala Jumhur ulama Tidak memperbolehkan Tidak memperbolehkannya Jumhur ulama tidak memperbolehkannya Apabila kita bermakmum kepada masbuk Di antara yang tidak memperbolehkannya adalah Dalam madhab Imam Malik Kemudian Jumhur Madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal Dan demikian juga satu riwayat Di dalam Madhab Imam Syafi'i Rahimahullah Mereka mengatakan La yajuzul iqtida bil masbuk Tidak diperbolehkan kita mengangkat masbuk Sebagai imam Kenapa demikian Lirtibati solatihi bisolati imamihi Karena adanya keterkaitan Antara solatnya dengan solat imamnya Wal makmumu la yakunu imaman Dan yang namanya makmum itu tidak menjadi imam Ya oleh sebab itu Menurut tiga madhab ini Atau dua madhab dan Satu riwayat dari madhab Imam Syafi'i ini Maka tidak boleh Tetapi Menurut sebagian madhab Ya hukumnya adalah Boleh Ya sebagian madhab Ya Di antaranya adalah satu riwayat dari madhab Imam Syafi'i Dan sebagian ulama Anabilah Mereka mengatakan Diperbolehkan untuk bermakmum kepada masbuk Ya Kenapa demikian Ya karena Solat yang tersisanya itu Setelah dia terputus dengan imam Maka hukumnya sama Dengan Apa Dengan solat munfarid Karena buktinya Apabila dia Melakukan kesalahan Setelah terputusnya Ia bersama dengan imam Maka dia akan melakukan Sujud sahwi sendirian Dan imamnya Tidak terbebani Harus melakukan Apa Sujud sahwi Ya dan inilah yang Dirojihkan oleh Para muhakliqin Pendapat yang kedua ini Adalah pendapat Yang Dirojihkan oleh Para ulama peneliti Kontemporer Seperti Beliau memperbolehkan Imam Matur Al-Masbuk Ya Masbuk Diangkat menjadi imam Ada pun Imam Orang yang sedang Melaksanakan Solat sunnah Dari awal Dia sudah munfarid Maka disepakati Dalam semua madhab Hukumnya boleh Ya hukumnya Boleh Dalilnya sangat jelas Pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq R.A. Telah Diizinkan oleh Nabi S.A.W. Atau dianjurkan oleh Nabi S.A.W. Untuk menjadi Imam Salah seorang sahabat Yang terlambat Datang ke masjid Sehingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq Mengulang solatnya Dan solat yang kedua ini Adalah solat sunnah Baginya Demikian juga Muad Ibn Jabah R.A. Dimana beliau Tinggal di Bani Salimah Beliau tinggal Di masjid Kiblatain Ya sementara Beliau Solat Isya bersama Dengan Nabi S.A.W. Di masjid Nabawi Sepulang dari Masjid Nabawi Kemudian Orang-orang Kampung beliau Di Bani Salimah Menunggu Mua'z bin Jabal Untuk menjadi Imam bagi mereka Maka solat Yang kedua Bagi Muad Bin Jabal Ini hukumnya Adalah Sunnah Maka disepakati Oleh seluruh Ulama Bahwa Perbedaan Niat Antara Imam Dan Makmum Itu Tidak Membahayakan Solat Termasuk Di antaranya Adalah Bobotnya Kalau Bobotnya Sama Disepakati Oleh Semua Madhab Termasuk Madhab Imam Abu Hanifah Misalnya Kita Solat Duhur Makmumnya Solat Asar Boleh Walaupun Makmum Tidak tahu Kita Solat Apa Karena Orang Awam Terkadang Dia menjadi Musykil Ya Beberapa Pekan Yang lalu Saya Di Stasiun Bekasi Di Stasiun Kereta Api Bekasi Kita Melaksanakan Solat Jama' Takhir Solat Asar Ya Karena Kita Dari Cirebon Kita Baru Tiba Saat Itu Ke Bekasi Kurang Lebih Asar Untuk Melaksanakan Solat Di Kereta Api Kurang Memungkinkan Untuk Melakukannya Dengan Sempurna Akhirnya Kemudian Kita Sepakati Sudah Nanti Kita Jama'at Akhir Aja Solat Di Stasiun Tujuan Udah Akhirnya Setelah Kita Solat Di Masjid Kita Bersama Dengan Rombongan Solat Apa Namanya Jama'at Takhir Kita Solat Duhur Dulu Akhirnya Kemudian Ada Makmum Yang Solat Asar Ikut Sama Kita Begitu Kita Salam Komad Kembali Dikumandangkan Dia marah Kenapa Tidak Bilang Ya Bahwa Kita Ini Solat Asar Kenapa Tidak Bilang Kalau Solat Duhur Saya Bilang Sah Tidak Jadi Masalah Sah Bagaimana Kita Solat Kita Berbeda Susah Juga Karena Bukan Penuntut Ilmu Jadi Sudahlah Kalau Anda Mengulang Solat Anda Silahkan Ulang Lagi Akhirnya Kemudian Dia Mengulang Padahal Itu Disepakati Dalam Semua Madhab Kalau Bobotnya Sama-sama Wajib Misalnya Wajib Dengan Wajib Atau Sunnah Dengan Sunnah Itu Bobotnya Sama Itu Semua Madhab Tanpa Terkecuali Mengatakan Hukumnya Sah Yang Berbeda Itu Ada Terjadi Perbedaan Pendapat Adalah Jikalau Bobotnya Tidak Sama Ya Yaitu Jikalau Bobot Solat Imam Lebih Ringan Daripada Bobot Solat Makmum Misalnya Imamnya Solat Sunnah Makmumnya Solat Wajib Nah Ini Baru Terjadi Perbedaan Madhab Imam Abu Hanifah Menyelisih Jumbur Dalam masalah ini Kalau Jumbur Tetap Sah Tadi Dengan Hadis Muad Bin Jabal Dan Abu Bakar Tadi Tapi Dalam Madhab Abu Hanifah Tidak Disyaratkan Adanya Kesamaan Bobot Misalnya Ada Orang Datang Ke Masjid Di Bulan Ramadan Ketika Imam Sedang Solat Tarawih Makmumnya Ini Belum Solat Isya Boleh Enggak Bermakmum Kepada Imam Yang Sedang Solat Tarawih Menurut Jumbur Ulama Boleh Dari Madhab Imam Malik Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Boleh Kata Madhab Abu Hanifah Tidak Boleh Kenapa Karena Bobot Solatnya Berbeda Ya Seperti Itu Jadi Tidak Perlu Kemudian Wah Ini kan Saya Solatnya Solat Jahriyah Ini Saya Solatnya Syiriyah Ini Jahriyah Kemudian Saya Harus Jahriyah Enggak Tetap Sesuai Dengan Solat Yang Anda Lakukan Tidak Perlu Kemudian Kita Merubah Sifatnya